Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Dapur Pink Di video kali ini aku akan membuat kue gabing yang isiannya sangat enak yaitu tape Seperti apa cara membuatnya langsung ikutin videonya hingga akhir Pertama-tama siapkan 500 gram tape singkong Ini saya sudah buang sumbunya lalu haluskan hingga benar-benar tercampur rata Kemudian lanjut tambahkan 3 sendok makan gula pasir Boleh lebih jika suka lebih manis Dan tambahkan juga 2 sendok makan munjung tepung terigu Aduk hingga semuanya benar-benar tercampur rata Kemudian tambahkan 1 bungkus susu kental manis Dan aduk hingga semuanya tercampur rata Oke selanjutnya siapkan 1 bungkus biskuit gabing merk apa saja Kemudian ini akan kita isi dengan tape tadi yang sudah dihaluskan Beri isian seperti ini secukupnya Boleh tebal boleh tipis jika tipis lebih banyak lagi hasilnya Untuk bagian dalamnya ya Dan lengketkan seperti ini Lakukan hingga semua adonan selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kemudian ini boleh kita simpan di kulkas dulu Bisa juga langsung digoreng aja Ini saya goreng sebagian Goreng dengan api sedang cenderung kecil ya Jangan sampai terlalu matang cukup hingga berwarna agak kekuning emasan Balik lalu diangkat Lakukan hingga semuanya selesai Terima kasih telah menonton! Oke ini dia setelah matang Cantik sekali siap untuk disajikan bersama dengan teh hangat Sangat praktis dan enak sekali Ini rasanya terasa banget tapenya Silahkan dicoba di rumah Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!